Intro Saya berada di Malaysia untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Kita sedang belajar bagaimana memiliki quality time dengan anak-anak Nah untuk meyakinkan Anda pentingnya quality time Maka saya mau ceritakan misalnya ada suami istri, bapaknya jarang di rumah Dia kerja dan kerja ibunya seharian di rumah Nah anak dekat dengan siapa? Saya akan kaget kalau saya katakan anaknya dekat dengan bapaknya Kenapa? Karena ibunya walaupun kuantitas setiap hari pagi, malam, pagi bersama anaknya terus Tapi anaknya enak, sampai enak muak lihat ibunya Kenapa? Ibunya enggak berkualitas Ibunya bawel, ngeceh, marah terus perintah ini, perintah itu Nah bapaknya yang jarang di rumah, ya paling enggak tiap hari sih pulang Tapi malam merasa bersalah Dan dia gunakan rasa bersalahnya ini untuk bermain dengan anaknya Murah hati, minta es krim dikasih Wah jadi anak malah di dekat sama bapaknya Nah ini hanya untuk menunjukkan betapa pentingnya quality time dibanding quantity time Memang kualitas yang sempurna itu ketika kualitasnya bagus dan juga kuantitasnya banyak Tapi banyak dan jelek, banyak negatif Maka juga tidak akan membangun hubungan yang lekat dengan anak Melihat kasus tadi di mana anak sesuatu dengan dekat dengan bapak yang secara kuantitas kurang Tapi dia bermain dengan anak memberikan kemuran hati, beliin mainan Nah ini juga harusnya bisa dipelajari atau diambil hikmahnya bagi ibu-ibu Yang sudah memiliki kuantitas bersama dengan anak-anak Tapi jangan sampai anak-anak, anak ini sama ibu Maka ibu jangan marah terus gitu ya Berbaiklah, bermainlah, bermurah hatilah, bermain dengan anak Jadi ketika sudah memiliki kuantitas maka tinggal ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik Bapak-bapak yang sudah punya kualitas tinggal ditingkatkan dengan kualitas yang lebih banyak Hari Sabtu, hari Minggu, tanggal merah, liburan adalah diprioritaskan untuk anak-anak Dengan demikian maka suami istri digabung menjadi satu Akan menjadi pasangan yang dekat dengan anak-anak Nah ketika anak dekat dengan salah satu, misalnya dengan bapak ya Karena dia justru berkualitas, ibunya tiap hari tapi bikin anaknya nek Maka si bapak harus memuji istri dihadapan anak-anak Atau kalau terjadi kasus sebaliknya, anak-anak yang dekat dengan ibunya Maka si ibu harus membawa anak-anak hormat suaminya dekat dengan ayahnya Supaya dengan demikian mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter Anak-anak yang luar biasa Bahkan anak yang punya figur ayah, figur ibu imbang Otaknya akan maksimal, hidupnya lebih berprestasi Karena dia punya keseimbangan jiwa, keseimbangan pikiran Dan itu akan dihasilkan oleh ayah ibu yang bijaksana, yang saling mencintai Sehati di dalam mendidik anak-anaknya Lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang bekerja, wanita karir? Saya sering ditanya demikian dalam seminar-seminar parenting yang saya pimpin Maka saya katakan gak apa-apa, wanita sih akan bekerja Jadi entrepreneur, punya perusahaan, gak masalah Dengan contoh kasus tadi, bapak yang bekerja Ternyata lebih dekat dengan anaknya daripada ibu yang seharian di rumah Maka sebenarnya esensinya bukan soal bekerja apa tidak Tapi punya hati apa tidak, mencintai anaknya apa tidak, memberikan quality time dengan anak atau tidak Ibu bekerja, ada rasa bersalah, gunakan rasa bersalah Untuk malam hari masih mendongeng buat anak-anak Bangun pagi, masih nyuapin anak-anak Wah liburan Sabtu Minggu, bermain dengan anak-anak Anak remaja, anak SMA, dating dengan anak, ngopi bareng, nonton bareng Maka sekalipun ibu adalah wanita yang bekerja, ibu dicintai anak-anak Dengan ibu bekerja, ibu punya uang, gunakan uang untuk sebagai alat mencintai Ketika anak butuh tas baru, butuh motor baru, ganti mobil baru Tergantung seberapa besar bisnis ibu Maka gunakan untuk anak-anak Jangan ketika anak ada kebutuhan, mah aku mau beli ini Minta papamu, itu tugas papamu Anak berkata makhluk satu ini jelek banget gitu kan Tapi kalau menggunakan uang sebagai alat mencintai Apa salahnya, ibu punya alat mencintai lebih banyak Ibu bekerja, cintai suami dengan uang yang ibu dapatkan Cintai anak-anak dengan uang yang ibu dapatkan Maka ibu menjadi wanita yang bahagia secara pribadi Karena melakukan apresiasi Tapi juga membahagiakan suami dan anak-anak Menjadi orang tua yang bijak Dengan mencintai anak-anak Menyediakan waktu untuk mereka Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Malaysia Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton!